Ini disampaikan Wali Kota Depok, Muhammad Idris, merespons fenomena anak SCBD atau Sudirman, Cita Yang, Gujong Gede, dan Depok yang rame-rame berkumpul di kawasan Sudirman dan Taman Duku Atas, Jakarta. Menurutnya, permasalahan di wilayah penyangga kota Jakarta bisa tuntas jika kawasan tersebut digabung menjadi Provinsi Jakarta Raya. Sebelumnya, warganet menilai fenomena SCBD ini adalah bentuk kegagalan Pemkot dalam menyediakan ruang dan sarana publik yang murah dan nyaman bagi masyarakat. Ketersediaan ruang publik di Depok memang bisa dikatakan belum ideal. Per 2022, jumlah ruang terbuka hijau atau RTH Depok baru 20 persen dari total kewajiban 30 persen. Porsi untuk RTH publik sendiri masih sekitar 0,2 persen saja. Selain itu, rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kota Belimbing ini juga kerap menuai kritik. Lantaran pembangunan yang tak terkontrol dan minim pada fasilitas publik. Misalnya, lewat penerbitan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2019 yang malah mengubah fungsi sejumlah RTH menjadi kawasan permukiman. Meski begitu, pengamat sosial dari Universitas Indonesia menilai ruang publik bukan faktor tunggal yang menyebabkan anak-anak dari luar Jakarta berbundung-bundung datang ke Sudirman. Ada simbol atau pesona kota besar dan elit yang bikin mereka ingin jadi bagian dari itu. Bukan, berarti enggak ada tempat publik yang keren banget di sepanjang depok. Keren-keren banget sekarang. Tempat kopi, tempat nongkrong, tempat apapun. Bahkan menu-nya lebih lengkap menurut saya daripada Jakarta gitu ya. Lengkap banget. Karena kan kawasannya luas kan, jadi alamnya juga dapet gitu kan dan sebagainya. Tapi kan tidak mewakili simbol kota. Nah ini yang kemudian menjawab kenapa orang tetap berbundung-bundung ke kota. Nah tadi saya sampaikan di awal, kita ini masyarakat hirarkis. Jakarta yang sudah elit itu juga ada hirarkinya. Siapa yang dianggap paling kota di antara orang kota? Pasti jawabannya satu, jaksel. Kenapa kemudian anak-anak itu bukan ke jaksel? Sederhana, enggak ada aksesnya. Kereta yang murah dan mudah itu berhentinya di situ. Kalau ada kereta yang tiba-tiba ke Pondok Indah gitu ya. Atau ke Kemang gitu misalnya. Atau ke kawasan-kawasan itu. Saya yakin mereka juga akan di situ. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.